nanti dong duduk dulu halo guys selamat pagi ya selamat berjumpa ini saya lagi ada di tingkat 3 loh rumah saya sama ada anak cewek-cewek yang cantik ini jangan dikot aku ya kata mereka gitu mereka juga lagi berpamas-pamas lagi berjemur lagi berjemur eh sekarang hari apa sih hari Sabtu kebetulan lagi libur ya gak kerja ya jadi mereka lagi sibuk juga nih lagi nyuci pakaian jemur gak mau dimasukin kata yang ke video tapi saya ini nakal nih kurangnya termasuk juga kali kepala ini saya mau nanya ini sama audiens kemudian sini ya kemarin kan saya nanam ini loh nanam cabai disini ini tanahnya nih ada cabai-cabai yang udah ini apa namanya cabai yang oh iya gak apa-apa cabai yang udah apa namanya udah hampir busuk-busuk gini kan bisa dibibitin gitu ya ini banyak ini banyak ini banyak nih kemarin ini nah terus saya lihat ini pagi-pagi udah hilang cabainya yang makan siapa ya apa tikus mau makan ini cabai saya cuma mau pengen nanya pengen tahu aja jawabannya gitu kasih komen dong ya masa sih saya udah nanam cabai dengan harapan bisa tumbuh ya ntar besok nih dipindahin gitu loh ya ke pot-pot disini juga saya nanam ada apa namanya biji-biji pepaya ya lumayan lah selama stay at home bisa ada yang tumbuh gitu loh ya ini jadi hilang lagi cabainya jadi penasaran aja gitu loh udah mau tumbuh gitu tapi cabainya nggak kelihatan satu pun ada binatang apa ya yang makannya ya nah kalau ini sih ini saya nanam tomat masih kecil banget baru mulai tumbuh nih belum keluar nanti kalau udah keluar petangnya baru saya lihatin ya ini kencur ini kencur juga baru ditanam ya kira-kira berapa ini ya sejak ini deh sejak virus corona kita stay at home saya nanam kencur ini udah Alhamdulillah mau tumbuh dia cuman disebelahnya ini kan saya nanam ini nih lengkuas nah lengkuas juga ilang gitu loh lengkuas ilang jadi apakah itu juga dimakan ya sama tikusnya jangan mengerti lengkuasnya ilang loh nggak ada lagi disini nih gimana itu ini kalau kunyitnya udah lumayan gede ini nih kunyit lumayan gede ya jadi jadi tikusnya nggak mau makan kali ini lah Pak saya cuman pengen jawaban aja gimana masa sih kita udah capek-capek nanam terus ada tikus yang makannya gitu kalau ini ini serai serainya juga baru berapa hari ya kena hujan terus udah subur dia udah subur ini lagi udah gede kita tumbuh daunnya jadi saya senang saya senang ya ini kecur disini ini jahe ini saya tutup ini sekarang pakai awat sebel ini baru saya tanam ini jahe ya mudah-mudahan cepat tumbuh terus ini aku mau pengen pengen cerita sedikit ya ini 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 dulu ya waktu saya masih waktu masih mertua saya hidup dia pernah bilang ini tanaman yang tumbuh liar gitu tumbuh di pot-pot gitu ya cuman kasihannya saya gak tahu apa gitu ya nah sekarang mertua saya kan gak ada lagi saya ada tua juga kebetulan nih tiba-tiba tumbuh nih di apa di bunga-bunga yang seperti begini ini ya kemudian pindahin kesini kena hujan udah lumayan gede gak tahu ini namanya tanaman apa kasihannya apa penasaran juga siapa tahu ada teman-teman sobat-sobat yang tahu dibantuin ya ini saya nanam-nanam cari kerjaan lagi stay at home dia jemur bantal ya iya bagus nak kering nanti enak dipakai tidur hangat ya aduh tadi tadi pagi saya udah apa tuh begitu bangun pagi-pagi jam berapa ya tadi tuh terus saya naik ke atas kebetulan di atas tuh aduh bersih banget matahari kemarin-kemarin kan saya di atas nih apa redup gitu ya mataharinya gak kelihatan lagi ini tadi pagi karena tadi malam itu kan kemarin sore hujan lebat banget jadi tadi pagi tuh saya lihat ya Allah kok cuacanya bersih gitu terus mataharinya juga cerah gitu ya akhirnya saya tadi pagi udah olahraga udah olahraga udah beres-beres lah hanya saya lihat tanaman saya yang pengen nengok cabai yang saya tanam gak taunya cabainya hilang jadi penasaran gitu makanya saya ambil video saya cuma pengen tahu yang makan itu siapa tikus kan atau apa binatang lain apalagi yang mau dengan cabai gitu loh ini sekarang ini saya jam dan segini makan buah bikin manisan sendiri ya kalau pepaya kan gak tahan lama-lama ya di kukas jadi saya saya ini saya bikin manisan aja saya rebus air pakai gula gitu kemudian saya masukin buah yang udah dipotong-potong terserah deh kita mau buah apa aja gitu ya kebetulan ada pepaya sama fierce gitu saya campur kalau ada rambutan malah lebih enak ada bingkuang ada kedondong ada nenas jadi campur-campur ada asam manis ada segala macam kemudian mau dekat masak saya ini kasih cabai yang diulet gitu itu aja terus taro di kukas udah berapa hari nih di kukas satu perik gitu bisa diminum tiap hari ya sampai jumpa lagi ya guys cuma ngobrol itu ada pagi ini ya jangan lupa subscribe ya sampai ketemu ya bye see you at the next channel